Kejari Jambi memusnahkan 4.500 botol minuman keras berbagai merek. Minuman senilai ratusan juta rupiah tersebut hasil penggagalan penyelundupan di jalur tikus perairan Kuala Tunggal. Kejaksaan Negeri Jambi memusnahkan minuman beralkohol sebanyak 4.515 botol dari berbagai merek. Pemusnahan dilakukan dengan digiling menggunakan alat berat. Kepala Kejaksaan Negeri Jambi Iman Wijaya mengatakan, Ribuan miras tersebut hasil sitaan dari terdakwa Effendi Manurung dan Ridwan Sima Tupang. Miras ilegal ini masuk ke Jambi melalui jalur tikus di perairan Kuala Tunggal yang diamankan Beya Cukai Jambi. Akibat penyelundupan ini negara mengalami kerugian mencapai 432 juta rupiah. Yang kita akan musnahkan pada siang hari ini 4.518 botol dengan berbagai merek. 19 jenis merek, salah satu Cipas Regal, Merirum, Kampuri, Bendel, Bekari, Kabel, dan Tontenliu. Mukanya sekitar 431.122.800.000. Dan pengusnah ini disaksikan dari rekan sekitar dari Bekari, Kampuri, Kampuri, dan Tertua Pengadilan Negeri Jambi. Asar Patahangi, Jek TV, melaporkan.